Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini ya Teman-teman mau tau resepnya? Di sini resep-resep Nah teman-teman, di sini aku punya ayam ya Sayap ayam ada 1 kg Udah saya cuci bersih, sekarang mau kita potong ya Ini kita potong 2 aja gini ya Nah teman-teman, ini udah ya, udah diselesai Langsung aja kita di sini kasih sedikit cuka 1 sendok makan Saus, tiram atau saus saurinya 2 sendok makan Di sini saya kasih merisa bubuk Setengah sendok teh Penyedap rasa jamurnya Saya pakai di sini 2 sendok teh Sedikit garam ya, sedikit aja ya Ini langsung kita aduk Nah ini kita diamkan selama 10 atau 15 menit Nah ini saya punya bawang putih 3 siung tapi besar-besar ya Kita geprek dulu, langsung kita cincang Nah ini udah selesai ya Selesai, kita cincang, kita sisikan Ada tomat 1 biji Nah di sini saya punya daun bawang Ada 3 batang tapi kecil-kecil ya Kecil-kecil, ini kita geprek aja Langsung kita potong Jangan terlalu panjang Jangan terlalu pendek Begini aja ya Nah teman-teman, minyak sudah mulai panas ya Kita lihat dulu Kayaknya sudah mulai panas ya Kita masukkan 2 kali goreng ya Nah teman-teman, ini kita goreng seperti ini aja Pakai api yang sedang kecilnya ya Jangan terlalu kecil kali Biar ini coklatnya nggak nampak hangus Karena kita udah kasih itu ya Tadi dimarinasi dengan saus tiram Oke, kita angkat Nah ini minyak kita sisakan secukupnya ya Kita goreng dulu bawang putih Kita masukkan Nah teman-teman, ini saya pakai minyak sayur ya Kalau teman-teman bisa Mau ganti minyaknya Memakai mentega, kek Atau yang lain, boleh ya Kita masukkan ini Saus tiram atau saus sauri 4 sendok makan ya Sini saya tambah kecap manis Jadi kurang 1 sendok setengah Kita tumpah ya Kecilkan api Jangan terlalu besar Karena ini sudah asin ya Saus tiram Dan kecap manisnya itu bilang manis nggak manis ya Saya tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan Boleh 2 sendok makan ya Ini yang lain udah nggak saya tambahkan Karena ayamnya sudah ada rasa Saya masukkan Penyedap rasa jamurnya 1 sendok Tai aja sudah cukup Kita masukkan ini ayam Ini tua muda bisa makan ya Karena nggak pakai cabai saya Enak banget Nah teman-teman gampang ya Untuk memasak Ayam goreng saus tiram ini Mantap sekali Ayo teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang bermanfaat Terima kasih